Oke, selamat datang kembali di Dirga Biologi Channel Hari ini kita akan memulai tema kita mengenai ekologi tumbuhan dengan topik plant and the environment Saya mengawali dengan overview ini Bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya Kita perhatikan di gambar-gambar di bawah Tumbuhan di darah tropis sangat senang Mereka di sini happy Hutan lebat ada di sini Kemudian di darah gurun hanya segelintir tumbuhan yang mampu hidup di sini Salah satunya kaktus ini Kemudian di daerah beriklim sedang itu ada hutan yang disebut dengan hutan evergreen Atau hutan yang selalu hijau ya Yang didominasi oleh tumbuhan pinus berdaun jarum Bagaimana bisa mereka hidup di darah-darah yang ekstrim Sedangkan tumbuhan yang lain tidak mampu hidup di sana Nah inilah salah satu dari bidang kajian yang dibahas dalam ekologi Bagaimana tumbuhan berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang ekstrim masing-masing Nah ke depan kita akan membahas ini Namun sebelumnya kita akan mengawali dari bidang kajian ekologi Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekologi Ekologi ya dari dua kata Dari bahasa Yunani yaitu Oikos yang artinya habitat Dan logos yang artinya ilmu Jadi secara umum bioekologi Didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membahas interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya Nah disini berhubung kita ekologi tumbuhan berarti Makhluk hidupnya itu khusus tumbuhan Nah disini salah satu contoh pekerjaan ahli-ahli ekologi Mereka sedang mengobservasi sebuah pohon Dan disini mereka telah melakukan pengukuran diameter Berapa kira-kira diameter batang pohon ini Nah kita lanjut Kalau kita ingin melihat lebih jauh Dimana sih kira-kira bidang kajian dari ekologi Agar tidak tumpang tindih dengan bidang kajian ilmu yang lain Nah ini kita akan bahas dalam biological organization Perhatikan dari bawah sampai ke atas Dari subatomic partikel Partikel subatomic sampai ke alam semesta Universe Nah disini disebelah kiri Ada pembatasan disini yang non-life Berarti tidak hidup Benda mati disini Kemudian mulai protoplasma itu disebut dengan borderline Ada perbatasan disini Peralihan Kemudian ke atas dari sel Sampai ke planet Itu life Hidup Sedangkan solar system ke atas ini Ini masih tanda tanya Sedang diserediki Apakah di galaksi-galaksi lain ada makhluk hidup Nah ini masih pertanyaan sampai sekarang Sekarang kita perhatikan Bidang kajiannya Subatomic partikel Atau molekul itu bidang kajian teman-teman kita di kimia dan fisika Kemudian dari sel ini mulai masuk ke biologi Sampai ke yang kotak hijau ini mengkhusus ke bidang kajian ekologi Yaitu mulai dari organisme Individu tunggal Sampai ke bioma Nah kalau kita ingin melihat disini dia contoh-contohnya Organismo tunggal Kemudian Gabungan dari organisme sejenis Membentuk populasi Kemudian gabungan dari beberapa populasi Membentuk komunitas Komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik Itu membentuk sebuah ekosistem Dan seluruh ekosistem di planet kita itu disebut dengan bioma dan biosphere Nah disinilah bidang kajian dari ekologi Kalau kita ulangi dari organisme sampai ke bioma ini Ya kita lanjut Mungkin kita bertanya-tanya Kenapa? Apa pentingnya dari ilmu ekologi ini? Terutama ekologi tumbuhan Nah kalau kita membicarakan terkait penting dan tidak pentingnya Sangat penting karena peran dinamis dari tumbuhan Yang perlu kita pelajari melalui ekologi tumbuhan ini Apa peran dinamis dari tumbuhan tersebut? Ada empat yang sudah saya rangkum Yang pertama tumbuhan itu sebagai fondasi ekosistem Tumbuhan sebagai habitat Tumbuhan juga mensuplai makanan Tumbuhan juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penstabil iklim Nah ini akan kita bahas satu persatu Nah ini akan kita bahas satu persatu Mulai dari tumbuhan sebagai fondasi ekosistem Maksudnya apa? Sudah saya munculkan gambar disini Ada populasi zebra, ada rumput, dan ada matahari Kalau kita ingat kembali dalam materi energi Energi yang pertama masuk ke ekosistem itu berasal dari sinar matahari Nah siapa yang mampu mengkonversi sinar matahari ini menjadi molekul organik Inilah peran penting dari tumbuhan Tumbuhan lah yang mampu menangkap energi matahari ini Menjadi molekul organik yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain Nah disinilah muncul istilah produsen bagi tumbuhan Karena hanya mereka yang mampu menghasilkan makanannya sendiri Melalui proses fotosintesis Nah inilah dasarnya kenapa tumbuhan disebut fondasi ekosistem Melalui proses fotosintesis inilah Sekarang tumbuhan mampu menghasilkan Molekul-molekul organik yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen termasuk kita Kalau disini oleh sebranya Jadi energi yang ditangkap oleh rumput dari sinar matahari ini Bisa sekarang dimanfaatkan dimakan oleh sebranya Bayangkan kalau tidak ada tumbuhan Sehingga sumber energi yang dari matahari tidak ada yang mampu menangkapnya Tidak cuma tumbuhan yang mampu sebagai produsen Juga ada beberapa organisme lain termasuk bakteri autotrop Jadi secara umum organisme autotrop itu merupakan fondasi ekosistem Tapi disini karena ekologi tumbuhan Tumbuhan juga merupakan fondasi ekosistem Sebagai organisme autotrop Yang mampu menghasilkan energinya sendiri Nah dengan adanya tumbuhan Dengan adanya produsen Sehingga rantai makanan Jaring-jaring makanan itu akan Bisa berlangsung Bayangkan kalau tumbuhan produsennya terpotong Energi dari matahari tidak ada yang memanfaatkan Sehingga bisa dijamin konsumen juga tidak akan mampu survive Nah disinilah makna dari tumbuhan sebagai fondasi ekosistem Nah pengetahuan-pengetahuan tersebut Tumbuhan sebagai produsen itu juga salah satunya Bidang kajian ekologi yang membahasnya Sehingga perlu diteliti-teliti lebih lanjut Sehingga pengetahuan kita akan lebih lengkap Sehingga pemanfaatan produsen sebagai tumbuhan Akan mampu kita kembangkan dan menumbuhkan kesadaran Begitu pentingnya tumbuhan sebagai fondasi ekosistem yang patut dilestarikan Contoh kecilnya pelestarian hutan Ya kita lanjut Tumbuhan sama dengan habitat Nah disini sudah jelas Tumbuhan Hutan Semak dan lain-lain merupakan habitat dari organisme lain Termasuk kita secara tidak langsung juga masih memanfaatkan tumbuhan Sebagai tempat tinggal Ya sebagai bahan bangunan Secara tidak langsung Sudah berevolusi habitat kita dari tumbuhan Sedangkan oleh semua lain contohnya monyet disini Masih mereka memanfaatkan hutan tumbuhan sebagai rumah habitat mereka Tumbuhan merupakan sumber makanan Iya Tumbuhan sangat penting bagi kita dan organisme lain Konsumen-konsumen lain Sebagai pensuplai bahan makanan kita Sayuran, buah-buahan, gandum, padi Semua berasal dari tumbuhan Sehingga Tumbuhan-tumbuhan sumber bahan makanan kita itu Perlu kita kaji lebih dalam Salah satunya melalui ekologi tumbuhan Sehingga nantinya kita akan mampu Terus meningkatkan suplai dari sumber makanan kita yang berasal dari tumbuhan Kenapa tumbuhan Kalau dipupuk berlebih dengan set kimia bisa mati Kemudian bagaimana Caranya merawat tumbuhan agar dia tumbuh subur Itu salah satunya hasil dari bidang kajian ekologi yang perlu terus dikembangkan Sehingga pengetahuan kita akan lebih meningkat lagi Ya kita lanjut Yang keberikutnya Tumbuhan sama dengan penstabil iklim Nah ini sudah sering kita dengar Tumbuhan merupakan paru-paru dunia Ya alasannya kenapa Kenapa disebut paru-paru dunia Karena proses unik dari fotosintesis yang mampu dilakukan oleh tumbuhan Terutama tumbuhan hijau Nah proses fotosintesis mereka itu terbalik dengan proses pernafasan kita Yang mereka butuhkan melalui proses fotosintesis Dalam kegiatan mereka membuat makanannya sendiri Adalah salah satunya gas CO2 Nah kita ketahui gas CO2 ini Sekarang merupakan sudah diteliti sebagai salah satu penyebab efek rumah kaca Yaitu efek yang mampu meningkatkan suhu bumi Nah dengan semakin menebalnya CO2 di atmosfer Nah ini yang berakibat buruk Bagi pemanasan global yang memicu iklim yang tidak menentu Nah oleh karena itu dengan adanya tumbuhan hutan Yang ber fotosintesis Maka CO2 yang ada di atmosfer mereka akan serap sehingga lebih berkurang Nah dengan demikian Kondisi CO2 akan stabil Yang berefek pada stabilnya iklim Nah itulah alasannya kenapa Tumbuhan dikatakan sebagai paru-paru dunia Mereka yang menyerap CO2 Dan justru mereka menghasilkan oksigen Dalam proses fotosintesis Siapa yang memanfaatkan oksigen? Kita Pada saat menonton video saya ini tanpa oksigen Anda akan segera mati lemas Oke kita lanjutkan Sekarang kita sampai ke topik yang di awal tadi Adaptasi tumbuhan Tadi sudah kita membahas Pentingnya tumbuhan Untuk dipelajari dalam bidang kajian ekologi tumbuhan Nah sekarang bagaimana tumbuhan bisa beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda Bagaimana mereka bisa survive Contohnya kaktus disini Kita ketahui sangat kering lahannya Mereka tumbuh subur, tumbuh happy disini Jawabannya sudah diteliti oleh para ilmuwan Secara rangkum Kalau dirangkum seperti ini Jadi Adaptasi tumbuhan Melalui penampakan-penampakan mereka Penotip Itu tidak lain merupakan hasil dari Gabungan Dari Evolusi pada tingkat DNA mereka yang dipengaruhi oleh lingkungan Jadi lingkungan Disini Berpengaruh terhadap perkembangan dari tumbuhan Jika pengaruh lingkungan tersebut Sampai ke tingkat DNA Yang akan diturunkan ke keturunannya Itu sudah bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk evolusi dari tumbuhan tersebut Nah ini berlangsung selama jutaan tahun Evolusi ini menghasilkan tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan Nah penotip disini yang dimaksud adalah penampakan hasil dari evolusi Contohnya Tadi Kaktus penampakannya seperti ini merupakan hasil evolusi adaptasi mereka terhadap lingkungan yang panas Sehingga daunnya mereka buang Karena kita ketahui Daun itu merupakan salah satu sumber penguapan air Karena mereka ingin menghemat air Sehingga sekarang daunnya itu berubah menjadi bentuk yang kecil sampai ke duri-duri Yang timbul hanya batangnya saja Dan batangnya mereka unik Mampu menyimpan air dengan akar yang sangat panjang Untuk menyerap air lebih dalam lagi ke dalam tanah Nah inilah penotip-penotip penampakan-penampakan Dari tumbuhan hasil dari pengaruh evolusi Dari faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap Sampai ke tingkat DNA Nah ini kuncinya Pengaruh lingkungan yang sampai ke tingkat perubahan DNA Sehingga sekarang diturunkan ke keturunan tumbuhan itu Nah itu sudah bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk evolusi Dengan tujuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda Nah inilah kunci dari evolusi yang dilakukan tumbuhan Yang mampu menghasilkan tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan tertentu Jadi kalau kita ulangi lagi Jadi evolusi itu hasil dari kerja tekanan lingkungan Yang sampai merubah DNA suatu makhluk hidup Sehingga akan diturunkan ke keturunannya Membentuk penotip-penotip penampakan-pendampakan tertentu seperti ini Nah itu dia Pembahasan awal kita terkait ekologi tumbuhan Terutama pada tema Interaksi tumbuhan dengan lingkungannya Pertanyaan-pertanyaan tadi Bagaimana tumbuhan itu penampakannya berbeda-beda Beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan tertentu Itu sudah kita jawab Kemudian kenapa ini sangat penting ekologi tumbuhan dipelajari Juga sudah kita jawab Melalui peran penting tumbuhan Kemudian dimana bidang kajian-kajian dari ekologi tumbuhan Sudah kita jawab juga tadi Mulai dari organisme individu tunggal sampai ke biosfer Seluruh ekosistem yang ada di planet kita Nah itu bidang kajian dari ekologi Dan yang terakhir tadi juga sudah kita bahas Terkait proses dari evolusi tumbuhan Yang mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu Ternyata hanya dua faktornya Faktor lingkungan dan faktor internal dari tumbuhan itu sendiri Faktor eksternal dari lingkungan Yaitu cekaman-cekaman lingkungan Yang mampu mengubah Dari sampai ke tingkat gen Dari tumbuhan tersebut Sehingga diturunkan ke keturunannya Nah itu sudah bisa dipastikan Sebagai salah satu bentuk evolusi yang berlangsung Sangat lama jutaan tahun Untuk menghasilkan tumbuhan Dengan pendampakan yang kita lihat hari ini Yang mampu beradaptasi pada lingkungan-lingkungan tertentu Ya itu kira-kira bahasan kita Yang pertama mengenai Ekologi tumbuhan pada topik Tumbuhan dan lingkungannya Minggu depan kita akan bahas topik berikutnya Kalau ada pertanyaan silahkan Tulis di kolom komentar Ya saya akan berusaha menjawabnya Untuk menambah wawasan kita Terkait dengan ekologi tumbuhan khususnya Oke thank you Terima kasih telah menonton